Mulai nge-repet-repet politiknya Betul, betul, betul Apalagi udah mobil pres ya Nah, itu kan Masa itu gimana? Betul, kalau saya lihat sih Saya sih gak mau ikut soal politik ya Jadi saya lebih lihat ke sisi olahraganya aja Saya harap semua pihak itu bisa saling support Stadion JIS-nya tanpa menyangkakan Anis atau sebagainya Oke, sip Anggota fraksi BDI-BDI DKI Jakarta Gilbert Simanjunta Menyoroti pemanfaatan Jakarta International Stadium Yang belum maksimal Gilbert menyinggung cicilan yang harus dibayar kanji setiap tahunnya Dulu, Gilbert Simanjunta Sempat meminta Agar Jakarta International Stadium Pembangunannya di pending Ia ingin agar Jakarta International Stadium Mangkrak seperti bandara Kertajati Sekarang yang membela apakah mau bertanggung jawab Yang mengatakan bahwa tidak perlu patut Apakah mereka mau bertanggung jawab dengan kualitas Karena selama ini mereka yang membela Kita mengatakan ini mesti diperbaiki Ini mesti diperbaiki Jangan kemudian terlambat banyak mempersoalkan yang tidak didalam Kecuali mau bertanggung jawab atas kematian orang lain Atau kecelakaan yang lain Bahwa JIS ini kepentingan diperlukan Betul, sangat diperlukan Perlu diperbaiki, betul Masalah dana dari mana kita tidak persoalkan Tapi yang jelas DKI tidak akan mampu Gilbert awalnya mengungkit pembangunan JIS yang menggunakan dana PEN Ia mengatakan utang PEN Prof. DKI Jakarta ke Pemerintah Pusat sebagai PEN hampir mangkrak Senilai 1,1 miliar per 24 September 2020 sebagai pinjaman 1 Adapun Gilbert menerangkan Terkait pinjaman 2 senilai 2,4 miliar per 23 September 2021 Sehingga total pinjamannya 3,6 miliar Pemerintah Pusat memberikan kemudahan luar biasa Berupa masa pinjaman 8 tahun Masa tenggang 2 tahun dan hanya bayar cicilan pokok untuk pinjaman 1 Lalu bunga 5,6 persen per tahun selama 5 tahun Ia mengatakan cicilan PEN Prof. DKI Jakarta per tahun dalam 5 tahun secara kasar 543 miliar Dan 307 miliar 3 tahun berikutnya Diluar bunga dan operasional 80 miliar per tahun JIS harus dimanfaatkan dan utilitasnya dimaksimalkan Artinya setelah Anies sudah tidak menjadi gubernur Cicilan akan ditanggung oleh 2 gubernur lagi Kebutuhan dana JIS per tahun untuk 5 tahun pertama lebih dari 623 miliar Dan 387 miliar untuk 3 tahun berikutnya Sementara itu di sisi lain utilitasnya hampir tidak ada Selain untuk kegiatan non-olahraga Kalau menurut saya sih sebenarnya itu stadion tuh luar biasa banget megah Cuman memang harus diperbaiki Sayang banget kalau harus sampai mubasir kan Apalagi itu stadion katanya kayak stadion bernabu segala macem kan Ya betul kayak stadion-stadion keren di Rombok Iya betul-betul Saya rasa itu bisa dijadikan salah satu kebanggaan selain GBK di Jakarta sih Kemulai nge-repet-repet politiknya Betul-betul Apalagi udah mobil pres ya Nah itu gitu Masa itu gimana? Betul-betul kalau saya lihat sih Saya sih gak mau terlalu ikut sampai soal politik ya Jadi saya lebih lihat ke sisi olahraganya aja Saya harap semua pihak itu bisa saling support stadion JIS-nya Tanpa menyalakan Anis atau sebagainya Tentang tidak layaknya JIS Nah dari situ perbincangan kemudian terbelah menjadi tiga besar Mas Perbincangan politik Oh kental itu ya suasananya ya Kental banget Kental banget saya kira lebih dari 50% perbincangan yang justru mengarah ke arah politik Oke Tentang Anis Baswedan versus bukan Anis Baswedan kayak gitu ya Yang kedua adalah tentang standar-standar stadium di Indonesia sendiri dan stadium FIFA itu seperti apa sih sebenarnya Jadi netizen kemudian saling berbagi informasi sebenarnya yang dimaksud dengan standar FIFA itu seperti apa tuh Lalu yang ketiga adalah permintaan agar ini JIS ini kan mau jadi venue U17 dan kita bangga Indonesia bisa menjadi tuan rumah untuk itu Dan perbaikan-perbaikan di berbagai stadium itu suatu hal yang niscaya gitu Pasti akan ada penyempurnaan-penyempurnaan dan itu sebenarnya wajar Cuma menjadi tidak wajar ketika bahasanya disampaikan agak-agak keras gitu ya Mungkin oleh publik dinilai agak keras disampaikan oleh Pak Basuki dan kemudian diamini juga Pak oleh Pak Eric Gilbert menilai seharusnya revitalisasi JIS didukung banyak pihak Yang mengatakan jangan ada yang merasa menjadi korban Yang korban justru warga DKI akibat penggunaan anggaran yang tidak produktif untuk JIS Bila tidak terpakai disamping penghampuran APBD untuk formulai Penerbangan dan pembangunan di Monas Sumur resapan yang tidak berfungsi Jalur sepeda yang tidak berfungsi dan berbagai proyek lainnya yang tidak rasional Sementara itu anggota DPA DKI Jakarta lainnya Gembong Warsono Yang mengatakan usul pembentukan panitia khusus terkait pembangunan Jakarta International Stadium Diajukan kepada pimpinan DPA DKI Jakarta pekan ini Gembong berharap pansus bisa memberikan polemik soal JIS Gembong menyebut usulan itu bukan berasal dari komisi Melainkan dari fraksi demokrasi Indonesia perjuangan Menurut Gembong, pansus perlu diajukan agar polemik pembangunan JIS bisa diselesaikan dengan cara transparan Melalui pansus, DPRD juga akan mencari tahu apa yang menyebabkan JIS tidak sesuai dengan standar FIFA Gembong menegaskan, keberadaan pansus tidak bermuatan politis Pansus hanya mengurusi persoalan teknis terkait pembangunan JIS Ini bicara teknis murni, ini tentang pembangunan JIS Ini perlu dibahas dalam pansus karena menelan angka 4 triliun lebih Dan berbagai isu yang lain, saya kira akan lebih produktif dan akan membawa suasana lebih bagus ke depan Menyakut soal penyeranggaraan U17 ini Waktu itu kan sudah diputuskan untuk FIFA ada 5 stadion yang layak Ada stadion di Solo, di Surabaya, di Bandung, di Palembang Harus segera diputuskan begitu ya Ketimbangan publik berlalu-lalu memperbincangkan yang menurut saya jauh dari suktansi penyelenggaraan soal U17 ini Sudah terbangun, tinggal bagaimana kita memodifikasi Bagaimana pendukung untuk kegiatan itu bisa mengakses ke sana Dan saya kira, kalau saya sependapat dengan Pak Sepul Karena kita kan fokusnya kepada persoalan event besarnya ya Harus ada keberanian untuk memutuskan Layak, tidak layak Kalau layak, laksanakan saja langsung Karena ini juga ada potensi yang besar yang kita punya Tapi sayangkan kalau tidak dimanfaatkan hanya pada persoalan-persoalan kecil Dan kemudian saran secepatnya diputuskan oleh PSSI Untuk berani mengambil sikap yang nanti didukung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Sehingga nanti kita fokus kepada bagaimana target pencapaian prestasi kita Daripada kita nanti energi kita habis seperti di U20 Gemung melanjutkan, jika pengajuan pansus tersebut tidak membuahkan hasil Pihanya akan berupaya mendorong pengajuan pansus melalui kader yang tersebar di setiap komisi Misalkan, komisi fraksi ada lima komisi Kita perintahkan coba minta pimpinan masing-masing Untuk dicatwalkan melakukan evaluasi kepada SKPD yang terkait Polemik Jakarta International Stadium Yang rumputnya disebut-sebut tidak memenuhi standar FIFA Hingga kemunculan pernyataan konsultan Buruhapot bikin geiger publik Buruhapot diketahui sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam pembangunan JIS Memang Buruhapot tidak mendesen, Buruhapot hanya sebagai konsultan Terima kasih telah menonton